Beralih ke informasi lainnya pemirsa, walaupun normalisasi sungai Ciliwung masih dalam pengerjaan, namun warga kampung pulau sudah mulai dapat merasakan hasilnya. Berikut liputan reporter Nori Utari serta juru kamera Rio Cornilianto dan pilot drone Muhasing Jalal. Proyek normalisasi sungai Ciliwung masih dalam tahap pengerjaan, namun manfaat dari normalisasi ini sudah dirasakan oleh warga DKI Jakarta, termasuk juga warga di kampung pulau, di mana air katulampa dari Bogor sudah tidak lagi mendatangkan banjir bagi warga di kampung pulau ini. Hal ini tak terlepas yaitu dari terobosan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu dengan melakukan normalisasi sungai Ciliwung, yaitu terlihat di mana sepanjang sungai Ciliwung ini dibangun yaitu tanggul sepanjang 19 km dengan beton, di mana tanggul ini telah berfungsi yaitu menahan luapan air yang ada di sungai untuk masuk ke lingkungan warga kampung pulau. Dan tidak hanya tanggul saja, namun juga gorong-gorong yang dibangun di sekitaran sungai Ciliwung ini juga mempunyai fungsi saat ini, yaitu mengatur debit air sungai Ciliwung, sehingga walaupun berada atau dalam kondisi hujan deras, namun air debit di sungai Ciliwung ini masih dalam keadaan normal dan tidak meluap masuk ke pemukiman warga. Dan juga terlihat di sekitaran sungai Ciliwung ini sudah terlihat bersih, yaitu bersih dari pemukiman warga liar yang berdiri yaitu persis di bibir sungai Ciliwung ini, di mana Pemprov DKI Jakarta sudah merelokasi perumahan atau pemukiman warga, yaitu jaraknya 5 meter dari sungai Ciliwung ini, agar warga tidak terkena banjir. Selain itu juga terlihat sungai Ciliwung ini sudah berubah wajahnya, yaitu tidak ada lagi tumpukan sampah yang meninggi di sungai ini, mengingat sudah ada petugas Pemprov DKI Jakarta yang melakukan pembersihan sungai Ciliwung ini secara rutin, termasuk juga dibantu oleh warga kampung pula ini untuk membersihkan sungai ini dari sampah, sehingga sungai ini terlihat bersih, walaupun masih ada beberapa sampah yang berada di pinggiran sungai ini, ini berasal yaitu dari aliran sungai Ciliwung di daerah lain yang mengalir yaitu ke kampung pula. Namun secara keseluruhan kita bisa melihat di sini bahwa sungai Ciliwung di kampung pula ini sudah kembali bersih, dan juga tidak lagi terkena banjir. Dan juga ternyata terobosan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta juga mendapatkan respon positif dari warga kampung pula. Ya bagus sih, bagus menurut saya sih, jadi akhirnya tidak banjir lagi nantinya. Dan tentunya kita berharap agar proyek normalisasi sungai Ciliwung ini dengan panjang 19 km ini bisa segera rampung, sehingga ancaman banjir tidak akan datang lagi ke ibu kota DKI Jakarta.